Bali Timur banyak memiliki objek wisata yang mempesona Selain pemandangan alamnya yang indah, Karangasa memiliki beberapa warisan budaya yang wajib dikunjungi Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi Kali ini kita akan mengunjungi beberapa tempat wisata menarik di Bali Timur Yang terkenal cantik, eksotis, dan instagramable Taman Ujung Karangasem atau yang dikenal juga dengan sebutan Taman Ujung Sukasada Dibangun pada zaman Raja Karangasem yaitu Igusti Bagus Jelantik yang memiliki gelar dengan nama Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem Berlokasi di Desa Terumbu di Kabupaten Karangasem Dengan jarak dari Denpasar sekitar 76 km Yang rata-rata ditempuh dengan berkendara sekitar 1 jam 45 menit Harga tiket masuk ke Taman Ujung Karangasem ini adalah Rp15.000 per orang Taman Ujung Karangasem merupakan sebuah taman yang eksotis yang memiliki nilai sejarah yang tinggi Karena berkaitan dengan situs sebuah kerajaan Taman Ujung Karangasem adalah sebuah pengembangan bangunan dari kolam dirah yang sudah ada sejak tahun 1901 Pada tahun 1909, Raja Karangasem memerintahkan seorang arsitektur Belanda dan arsitektur orang Tiongkok Yang dibantu juga oleh arsitektur orang Bali dari Kerajaan Karangasem Untuk mengembangkan kolam dirah menjadi tempat peristirahatan Raja Karangasem Selain untuk tempat peristirahatan Raja, dibangun juga tempat untuk Raja Karangasem bersemedi Dan tempat untuk menjamu tamu Kerajaan Karangasem Dan pembangunannya terselesaikan pada tahun 1921 Selain karena bernilai sejarah, disini terdapat area taman yang sudah tertata dengan baik Sehingga menyajikan panorama keindahan yang memanjakan mata Bangunan terfavorit atau yang menjadi ikon di taman ujung ini adalah bangunan pilar tanpa atap Bangunan ini berada di atas taman, yang mana kita harus menaiki beberapa anak tangga untuk mencapainya Dari atas bangunan pilar tanpa atap inilah kita akan melihat keistimewaan pemandangan yang ditawarkan oleh taman ujung Karangasem Selain persona dan keunikan arsitektur taman ujung Karangasem Kita juga akan melihat Lautan Biru dan Bukit Hijau di kejauhan Berikutnya adalah Istana Air Tirtegangge yang merupakan salah satu situs bersejarah yang menawan di Karangasem Sama halnya dengan taman ujung di Karangasem, warisan budaya ini dibangun oleh Raja Karangasem Yaitu Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem pada tahun 1946 Nama Tirtegangge terinspirasi dari Sungai Gangga, yaitu Sungai Suci Umat Hindu di India Bagian tengah kolam dilengkapi dengan berbagai arca dewa-dewi dan ornamen penghias taman Di dalam kolam juga terdapat ikan-ikan hias yang sisiknya terlihat berkilau oleh pantulan cahaya Dan ikan-ikan tersebut akan menghampiri wisatawan karena biasa diberi makan Salah satu lokasi menarik dan terfavorit di Tirtegangge untuk berfoto adalah Pijakan batu uang yang berada di tengah kolam Wisatawan dapat berpose di atasnya yang memberikan efek mengapung di atas air Berlatar tatanan taman yang asri, wisatawan dapat berfoto di setiap tempat sudutnya yang fotogenik Jarak tempuh dari taman ujung ke Tirtegangge adalah sekitar 15 menit berkendara Atau sekitar 1 jam 40 menit dari Denpasar Dan harga tiket masuk ke Tirtegangge adalah Rp25.000 per orang Selanjutnya adalah Pura Penataran Agung Lempuyang Pada halaman jambesisi atau halaman luar pura Ada pintu gerbang utama berupa candi bentar Karena dianggap memiliki pemandangan yang spektakuler Dengan berlatar candi bentar dan gunung agung yang megah Maka banyak orang menyebutnya sebagai spot gerbang surga Atau the gate of heaven Menjadi hits dan populer Karena banyak beredar foto di media sosial yang menggambarkan refleksi air Sebelum menuju tempat-tempat wisata tadi Kita akan melalui Pura Bukit Gumang di Sengkidu, Karangasem Lokasinya persis di pinggir jalan raya Bubuk Jarak tempuh dari Denpasar sekitar 1 jam berkendara Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda Namun sayang, karena saya naik ke atas untuk sembah yang seorang diri Dan saya tidak sempat mengabadikan pemandangan terindah di Pura ini Yang dikarenakan saya telah dikelilingi oleh warga di sini Yaitu para kera-kera itu Untuk bersantap siang dan beristirahat sejenak Kita memilih sebuah restoran di Hotel Aila Manggis, Karangasem Sebuah tempat yang cantik dan asri Dengan pemandangan laut yang mempesona Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa pada video destinasi lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini